Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, semangat pagi, salam KPS bersih, bersih, bersih. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan melakukan pergiatan pembangunan anggar, pembangunan di KPS Korpi, penambahan anggar untuk penambahan pergiatan. Karena pengolahan sampah itu perlu didukung oleh ruang yang memadai, karena kedepannya nanti kita akan masukkan mesin-mesin pencacah, mesin pembakar sampah yang ideal supaya tidak mencemari lingkungan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan teman-teman ini bisa memotivasi, terus untuk lamanya ini kita bisa lihat kegiatan yang akan dilakukan ini sudah mulai melakukan pengurugan yang akan dilakukan untuk hari ini. Mudah-mudahan dua minggu atau setengah bulan ini bisa terselesaikan bangunan. Bangunan ini nanti fungsinya bukan hanya sekedar tempat untuk menempatkan proses-proses pengolahan sampah, tapi ini juga menjaga jangan sampai sampah itu turun ke sungai. Ini di depan kita ini sampah-sampah yang sudah mulai menepati wilayah sepadan sungai, ini yang kita hambat, maka kita patasi dengan bangunan ini. Nah ini bangunan, mudah-mudahan ini terselesaikan, dan kemudian selanjutnya kita akan melakukan senderan, senderan, supaya sampah ini tidak terjun kekali. Ini pasti akan terabaikan begitu saja. Ini sampahnya sudah sampai ke sungai. Nah seharusnya ini pihak balai besar wilayah sungai memperhatikan ini. Tapi saya pikir mungkin ada hal-hal yang yang menghalangi sehingga kemudian ini belum terespot dengan baik. Baik, mudah-mudahan Semua cita-cita, masyarakat, warga, bersama KPS akan terasana. Amin dan berlalamin. Bersih, bersih, bersih.